Nama depan Nama belakang biasanya nama keluarga Nama belakang nama keluarga Kayak misalnya Tanaka Hiro Kalau saya namanya Hijrah Saputra Saputra bukan keluarga saya Assalamualaikum Wr Wb Ohayou gozaimasu Ketemu lagi sama kita Saya Hijrah Saya Disa Hari ini kita belajar bahasa Jepang Dan bahasa isyarat Nihonggo Shua Apa ajar ini? Hari ini kita akan belajar Setelah kemarin kita belajar tentang Aisatsu Aisatsu ya Greetings Hari ini kita akan belajar perkenalan Perkenalan Misalnya Halo Nama saya Nama saya Hijrah Kalau bahasa Indonesia Kalau bahasa Indonesia nya Kalau bahasa Indonesia nya Halo nama saya Siapa? Untuk bis Indo bisa ke channel sebelah Channel sebelah Karena hari ini kita membahas bahasa Jepang ya Jadi buat kalian yang ingin belajar bahasa Jepang Ini juga salah satu Yang menurut saya itu cara Mengingat lebih gampang Dan juga bisa menunjukin Gerakan tangan Biar ingatnya lebih gampang Jadi sekarang perkenalan Perkenalan kalau orang Jepang itu biasanya Dibilangnya Jiko Shokai Jiko Shokai Perkenalan Jadi kalau lagi belajar kelas bahasa Jepang Biasanya disuruh ya sama Sensei Iya Biasanya itu mulainya Hajimemaste Hah Hajimemaste Nah gimana tuh bahasa isyaratnya Hajimemaste itu apa Hajimemaste Itu sama kayak Halo Kayak Hajimemaste itu biasanya dipakai untuk Kalau kita ketemu dengan orang yang pertama kali kita ketemu Misalnya ketemu sama teman-teman sekelas Untuk pertama kali Jadi kita memperkenalkannya pakai Menjuka dengan Hajimemaste Itu isyaratnya adalah Hajimete sama au Hajimete itu artinya ketemu Ketemu pertama Au itu artinya Salah Hajimete itu artinya pertama Au itu artinya ketemu Jadi isyaratnya Hajimete au Tapi ngomongnya Hajimemaste Hajimemaste Ini ketemu au Ini ketemu ya Bisa begini Jadi Hajimemaste Hajimemaste Itu ya Orang Jepang Kalau Shua Biasanya mereka juga Ada yang pakai Sambil kowa gitu Sambil Mouthing words Jadi kayak Ketemu Hajimemaste Hajimemaste Jadi Kalau pertama kali ketemu Hajimemaste Hajimemaste Gitu Oke Udah pada bisa Saya sih kayaknya Sekali lagi Sekali lagi Sambil dibungkukin ya Badannya ya Satu, dua, tiga Hajimememaste Oke Aman Selanjutnya Setelah bilang Hajimemaste Biasanya kita kasih tau Nama kita Nama Oke Nah orang Jepang Biasanya namanya Adalah nama belakang Sama nama depan Nama belakang Belakang biasanya nama keluarga Nama keluarga Kayak misalnya Tanaka Hiro Sam Kalau saya namanya Hijrah Saputra Saputra bukan keluarga saya Karena kita gajing Atau kita orang luar Jadi biasanya Kalau Kita pribadi sih Sukanya ngasih tau Pakai nama Depan Depan aja Karena nama depan aja Udah ribet kan Gitu Iya Saya sendiri disini Kayaknya dipanggil Hijrah Mulai dari hijrah Hijrah Sampai hijrah Sampai sekarang saya bingung Nama saya yang mana yang bener Versi Jepangnya Tapi Ya Perkenalan Kalau Aku sendiri Suka dipanggil Karena Disa itu Kalau ditelepon Kedengerannya kayak Risa Which is kayak Nama orang Jepang Biasanya Pada umumnya Jadi kalau dibilang Watashiwa Disa des Terus dijawabnya Ah Risa sang des Ah oke des Yang penting Terserah lah Gitu Gak apa-apa Jadi kalau kita mau Perkenalkan nama kita Gimana Kalau nama itu Biasanya Pakai Shua nya itu Yang ini Nama Namae Namae Nama Kenapa nih nama Namae Kalau katanya teman-teman Jepang sih Karena Kalau di Kertas ujian Dulu di sekolah Oh Itu kan namanya Ditunjukin ya Di kertasnya Jadi Agar ditunjukin gitu Berarti gak perlu lagi Bawa kertas ujian Nah Selain ini Oke Ini nama Cara untuk bilang Namae Atau Nama Bahasa Jepangnya Itu bisa juga Disini Kayak Disini Apa ya Ini kayak Ini Ada logo saya nih Terusnya H H Ini Fijrah Jadi Nama Oke Namae 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 Jadi Kalau mau bilang Nama saya Itu Watashi Atau Namae Namae Tapi ada juga yang katanya Nenjukin Watashi Watashi Namae Namae Gitu Hijrah Hijrah Jadi kalau Hijrah Hijrah Jadinya Hijrah 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 Ya gimana Hih Hijrah 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 Hiragana, katagana, dan kanji Nah, kalau di bahasa isyarat, mereka itu Hiragana sama katakana itu kan ada 50 Jadi, i, u, e, o, kaki, ku, keko Nah, untuk di bahasa isyarat, setiap kosa kata, setiap huruf itu punya isyaratnya sendiri Tapi, itu untuk selanjutnya Ini kayaknya banyak banget Nanti kita akan belajar mengenal huruf-huruf yang ada di Jepang Pokoknya, like, subscribe, dan share Oke, lanjut Kalau, bisa misalnya ya Disa dulu ya Disa itu namanya agar ribet Karena, kalau katakana itu berarti hurufnya D Terus, ada i kecil Ada su kecil Terus, sa, gede Jadi, D, D, I, sa gitu kayak ngomongnya Tapi, bacanya Disa Disa ya Bukan, karena banyak banget nih di Instagram Kak Disha Karena pake IE Itu karena, dia fasih banget ya Tapi, sebenarnya namanya D, I, S, S, A D, I, S, S, A Itu bisindo ya Make bisindo, oke Kalau pake bahasa Jepang Pake Yubimoji Atau huruf jarinya bahasa Jepang Nah, ini yang kita pake katakana ya Katakana, hiragana Sama aja Katakana, hiragana, sama aja ya berarti, oke Jadi, kita Nama aku Disa itu D Terus, i kecil Kebelakang I kecil Terus, su kecil Kebelakang Ya, su Kecil Terus, sa besar Di depan Sa besar Oke Sekali lagi ya D D I kecil I kecil Su kecil Su kecil Terus, sa, gede Nama istri sendiri ya Jangan sampe salah ya S S Sa, gede Sa, gede Oke Jadi, kalau cepet Di Di Sa Sa Oke Iya, kata Yeay Oke Terus, kalau Jadi, kalau Aku mau bilang Watashi no namai Waduh, kade Disa Itu kayak Enggak Selesai Talk to my hand Selesai De Sa Di Sa Emang arada Susah sih Karena banyak Yang kecil Banyak yang gendinya Jadi, biar lebih singkat Desa Desa dong Jadinya Oke Kalau hijara Gimana hijara Hijara Iya, makanya saya belajar Gimana Disa Sam Disa Hijara itu Hai Hai Disa Sam Onegaissimus Ranya Disa lupa Tunggu pause dulu ya Ping Pause dulu Ya, two hours later Kita punya cheat sheet Jadi, ini kita jadi sambil belajar ya Soalnya Ada berapa sih Oh, Ranya gini Oke Jadi He He J J Ra Nah, J-nya ini Jari tengah ini Harus di slide Karena Dia kalau gak di slide Jadinya C Jadi, kalau dia di slide Jadinya Z He Zero Gitu Jadinya Oke Jadi He He Je Je Ra Ra Ah Seru ya Jadi, kalau kita Lengkapnya gimana Haji me maste Oh, Haji me maste Haji me maste Watashi no namae wa Haji J Ra Oh, so desio Terus, abis nama Kita bilang kita dari mana Itu Kita dari Indonesia Jadi Indonesia Jindes Kita orang Indonesia Hmm Nah, kalau Indonesia Kemarin kita belajar isyaratnya gini Indonesia Indonesia Ini benderanya Indonesia Iya Tapi saya seneng banget kayak gini Karena Dari Merauke sampai ke Sabang ya Iya Oke Kalau Merauke ke Sabang Jadi Indonesia Indonesia Jind Nah, Jind ini artinya orang Saya orang Indonesia Hai Jind itu kanjinya Apa Shua-nya ditunjukkan pakai tangan Dengan kanji Oh, atau Shua-nya Ini kayak orang ya Oke, jadi kalau Indonesia Jind Indonesia Jind Watashi wa Indonesia Jind Wow, desi Jadi, kalau Shua itu enggak semuanya Di Di Isyaratin Kalau dalam bahasa Jepang yang formal Untuk bilang saya orang Indonesia Watashi wa Indonesia Jind Desi Tapi dalam Shua Watashi Indonesia Jind Udah Selesai Oh Sudah Selama mama Selama mama Gita aja Begitu Haa Menarik Menarik Selalu menutup dengan Yoroshiku Onegaishimasu Itu gimana tuh Yoroshiku Onegaishimasu Itu Disini Di idung Yoroshiku Onegaishimasu Idung Gitu Yoroshiku Onegaishimasu Onegaishimasu Hai Paham? Hai Hai Wakat Hai Ulang Review time Oke Perkenalan Hajimemaste Watashi no Namai Wa Hijira Desu Yoroshiku Indonesia Langsung ya Indonesia Indonesia Jin Desu Yoroshiku Onegaishimasu Oke Cukup buat hari ini Wakarimastaka Vakarimasta では こちらで 終わりますので ありがとうございました ありがとうございました Bye Bye selamat menikmati